Yang jelas kalau pembelajaran bahasa daerah yang paling efektif justru dalam keluarga Justru kita harus banyak menyadarkan para wali murid, orang tua kita Untuk membentuk karakter anak yang memiliki budi pekerti itu dari bahasa daerah Jadi kalau ditanya bagaimana cara merawat bahasa daerah di Sulawesi Selatan terkait dengan Tupoksi Tupoksi Balai Bahasa Sulawesi Selatan berdasarkan Permendikut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang organisasi dan tata laksana balai bahasa itu hampir di seluruh Indonesia Itu semuanya sama karena ajwanya pun sama ya kan Nah yang perlu kita tekankan disini pada prinsipnya ada 9 poin sebenarnya salah satunya pemetaan Tapi secara garis besar itu adalah kegiatan di bidang pengembangan, pembinaan, pelindungan Bahasa dan sastra Indonesia dan daerah Apa yang sudah kami lakukan? Langkah pertama yang kami lakukan Satu, kami jelas orang baru disini Tepatnya tanggal 20 Februari 2022 saya baru nyampe disini Yang pertama kali saya lakukan langsung menghadap Pak Sekdah Provinsi Sulawesi Selatan Pada saat itu namanya Pak Bulayan Saya minta dukungan untuk menyaksikan semua program-program yang kami lakukan Setelah itu kami langsung bertemu, berkoordinasi, berkonsultasi dengan Direktur Harian Pajar Pak Faisal Sam Setelah itu prokes itu hari pertama Hari kedua saya langsung menghadap Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNHAS Dalam berkomunikasi, mengenalkan diri, berkoordinasi, konsultasi Intinya kami minta dukungan semua pihak Terutama para pemangku kepentingan di Sulsel Untuk membantu menyukseskan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah Kalau kita mengacu pada pasal 42 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 Bahwa pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah Menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Dan berkoordinasi pada lembaga bahasa Lembaga bahasa itu milik pusat Kalau di Sulsel itu namanya Balai Bahasa Sulawesi Selatan Begitu Mas Jadi dari Tupoksi yang Bapak jabarkan tadi Bedanya antara pelestarian budaya bahasa Indonesia sendiri dengan bahasa lokal atau bahasa daerah Bedanya di mana Pak? Perannya balai bahasa sendiri dalam pelestarian bahasa lokal Dengan mengajak masyarakat mencintai bahasa Indonesia misalnya Jadi perannya di sini bedanya di mana? Bedanya banyak Dari segi tanggung jawab Kalau bahasa Indonesia kita ingat bahwa Bangun bahasa itu ada tiga Utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah Kuasai bahasa asing sebagai warga dunia Pengutamaan bahasa Indonesia Ini sebagai bahasa negara Wajib Kita harus bermartabat di negeri kita sendiri Contoh yang paling sederhana Ketika kita jalan-jalan ke Paris, Perancis sana Di kampus-kampus Sorbon sana Tidak pernah ada bahasa selain bahasa Perancis Betul-betul bahasa Perancis bermartabat di negerinya sendiri Itu yang pertama Yang kedua kalau kita jalan-jalan ke Tokyo Nagoya, Jepang Hiroshima Semua tidak ada satupun Ruang publik, badan publik Yang menggunakan bahasa asing selain Bahasa Jepang Mereka bermartabat Berdaulat di negerinya sendiri Cina Begitu juga Taiwan Hong Kong Jerman Belanda Begitu semuanya Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa tidak pernah ada negara maju Di dunia Yang menggunakan bahasa asing Loh Amerika itu kan menggunakan bahasa Inggris Pak Nanti ada pertanyaan semacam itu kan Amerika kan orang Inggris Australia orang Inggris Pastinya bahasa Inggris Begitu Jadi disini Yang namanya pengembangan itu Kaitannya dengan Apa namanya Kosa kata Perbenaran kata Jadi Bahasa Indonesia itu Sudah Merupakan bahasa yang modern Bisa menjadi Bahasa ilmu pengetahuan Bisa memadai Konsep-konsep ilmu pengetahuan Pertanyaan Dalam kehidupan Di dunia Itu bahasa Indonesia Ya Nah bahasa Indonesia saat ini Merupakan satu-satunya Bahasa asing Yang paling favorit Dipelajari oleh Negara maju Jumlahnya sekitar 48 sampai 52 Negara maju yang belajar bahasa Indonesia Bahkan tahun 2012 yang lalu Di Australia Itu ada 500 percontohan SD Yang mewajibkan lulusan SD Wajib menggunakan Bahasa Indonesia aktif Itu di Australia Bahkan Di kota-kota besar Seperti Cumbera Sydney Pahit Ya Itu Hampir 30% Sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia Bahkan Ho Chi Minh Di Vietnam Tahun 2007 yang lalu Bahasa Indonesia Menjadi bahasa resmi Kedua Di negara Vietnam sana Iya Berarti mayoritas Melayu sana Iya Betul Coba sekali-kali kita jalan-jalan ke Bangko Misalnya ke Pattaya Kemana-mana Coba kita jalan-jalan ke Ini Apa namanya Supermarket Mall Coba mereka Tahu Kalau kita orang Indonesia Dia akan Menyapa Dengan sangat Luar biasa fase Menggunakan bahasa Indonesia Di Bangkok Bahasa Indonesia Menjadi bahasa perniagaan Lingua Franka Dari sana Perhubungan semacam itu Jadi bedanya dengan bahasa daerah sendiri Kalau bahasa daerah Sama posisinya Untuk Beda 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 jelas Jadi bahasa daerah Itu fungsinya Sebagai pendukung Bahasa nasional Itu yang pertama Yang kedua Bahasa daerah Sebagai pembentuk Karakter Karifan lokal Identitas Kedaerahan Inilah ciri khas Kebinekaan Tunggal Ika Kita Itu bahasa daerah Indonesia itu Memiliki 718 Bahasa daerah Terbanyak Di seluruh dunia Kedua Kalau yang pertama Sekitar 800an Itu ada di Papua New Guinea Itu disana Itu Makanya tidak heran Tanggal 22 Februari 2022 Kementerian Pendidikan Gunaan Riset Dan Teknologi Tahun kemarin Pak Nadi Makarin Meluncurkan Program Merdeka Belajar Episode ke-17 Yang namanya Revitalisasi Bahasa daerah Gitu Apa itu Revitalisasi Bahasa daerah Itu salah satu Upaya pemerintah Dalam hal Melindungi Melestarikan Penggunaan Bahasa daerah Dalam kehidupan Baik di Dunia pendidikan Maupun di keluarga Dimasyarakan Agar tidak mudah Kata kuncinya Sebenarnya itu Nah Dari Pengaparan tadi Dari Bapak sendiri Sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Apa saja sih Yang sudah dilakukan Terobosan apa saja Apa yang sementara Berjalan Atau yang Selesai Pak Terobosannya Kalau tidak salah Tadi sudah Selesa Salah satunya Sudah saya Sampaikan Yaitu Berkoordinasi Dengan Pemanggur Pentingan Yang pasti Selama Sepuluh bulan Saya di Sulawesi Selatan Saya sudah Menjalin kerjasama Dan menandatangani MOU Antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Wali Kota Makassar Wali Kota Palopo Bupati Maros Bupati Pangka JNI Kepulauan Bupati Mana namanya satu Enrekan Terus IIN Palopo Terus UNHAS Fakultas Ilmu Budaya Terus Satu lagi Ada Dari Mana Saya lupa Itu Dari Selatan Daerah Selatan Ya daerah Selatan Gua 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 Bahkan Sampai saat ini Masih ada Beberapa Kabupaten Ada sekitar Empat Lima Yang belum Masih dalam proses Untuk penandatanganan MOU Yang jelas Itu terapasan Yang pertama Saya lakukan Adalah MOU Yang kedua Saya mendorong Seluruh Pemanggu Kepentingan Terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Agar Membuat Peraturan Daerah Sebagai Payung Hukum Untuk Pelestarian Pelindungan Bahasa Dan Sastra Indonesia Dan Daerah Ya Nah sekarang Tendang digarap Di Provinsi Ya sementara Baru Masuk di Usulan Remperda Kemarin Sudah Sudah Baru masuk Di Usulan Tapi belum Dibahas Itu salah Satu Kami Nah terkait 21 Februari Mendatang Adakan Peringatan Hari Bahasa Yang diperingati Setiap 21 Februari Ini Apa saja Yang menjadi Agenda Balai Bahasa Menyambut Hari Bahasa Dan Hari Bahasa Ibu Jadi itu Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Indonesia Karena Berhasil Melaksanakan Program Revitalisasi Bahasa Daerah Dari tahun 2021 Itu Membuat Pembelajaran Pembelajaran Bahasa Daerah Percontohan Revitalisasi Bahasa Daerah Itu Jawa Barat Dengan Model Tipe A Termasuk Jawa Tengah Dengan Model Tipe A Terus Sulawesi Selatan Juga Terpilih Menjadi Model Revitalisasi Bahasa Daerah Tipe C Sebelum Saya Berbicara Tentang Peringatan Hari Ibu Internasional Yang Akan Diselenggarakan Tanggal 21 Februari 2023 Di Paris Saya Harus Bercerita Tentang Revitalisasi Bahasa Daerah Revitalisasi Bahasa Daerah Itu Tadi Itu Tidak Lain Yang Pertama Tujuan Paling Utamanya Itu Adalah Para Penutur Muda Diharapkan Dapat Menjadi Penutur Aktif Bahasa Daerah Yang Pada Keliriannya Akan Memiliki Kemauan Mempelajari Bahasa Daerah Dengan Penuh Sukacita Melalui Media Yang Mereka Sukai Yang Kedua Menjaga Kelangsungan Hidup Bahasa Dan Sastra Daerah Menciptakan Ruang Kreativitas Kemerdekaan Bagi Para Penutur Bahasa Daerah Jadi Boleh Sesuka Hati Menentukan Fungsi Dan Ranah Baru Dari Sebuah Bahasa Dan Sastra Daerah Oleh Karena Itu Kita Dalam Revitalisasi Bahasa Daerah Episode Atau Kurikulum Merdeka Belajar Episode 17 Kita Menawarkan Ada Tujuh Kegiatan Salah Satunya Misalnya Apa Pembelajaran Menulis Puisi Membaca Puisi Pembelajaran Mendongeng Lomba Mendongeng Terus Pembelajaran Apa Komedi Tunggal Pembelajaran Bagaimana Cara Menulis Aksara Lontara Kalau orang Sulawesi Bagaimana Cara Menyanyikan Lagu Yang Berbahasa Daerah Itu ada Tujuh Menulis Cerita Pendek Berbahasa Daerah Itu Kurang Lebih Sekitar Tujuh Prinsipnya Dalam Revitalisasi Bahasa Daerah Itu Harus Dinamis Apa Itu Yang Namanya Dinamis Selalu Berorientasi Pada Pengembangan Dan Bukan Sekadar Memproteksi Bahasa Bukan Sekadar Melindungi Yang kedua adalah Adaptif Situasi Lingkungan Sekolah Dan Masyarakat Tuturnya Jadi Pembelajaran Bahasa Daerah Yang paling utama Justru pada Keluarga Tapi Bisa juga Di sekolah Terus Regenerasi 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 Itu Wajib Dengan Fokus Pada Penutur Muda Di Tingkat Sekolah Dasar Dan Menengah Mereka Regenerasi Dengan Menggunakan Bahasanya Bahasa Daerah Tapi Saya juga Sangat Mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sudah Membuat Peraturan Gubernur Kalau tidak Salah Nomornya 78 Atau berapa 98 Atau berapa Tahun 2019 Kalau tidak Salah Saya tidak Hafal Ini tadi Sudah Saya Singgung Kalau Misalnya Revitalisasi Bahasa Daerah Itu Misalnya Model A Model A Itu Contoh Yang Paling Sederhana Itu Misalnya Di Jawa Tengah Jawa Barat Dan Bali Disana Itu Ada Salah Satu Bahasa Daerah Yang Menguasai Jawa Barat Sunda Ya Jawa Tengah Itu Bahasa Jawa Itu Yang Menguasai Pendek Apa Namanya Karakternya Daya Hidup Bahasanya Masih aman Jumlah Penutur Masih Banyak Masih Digunakan Sebagai Bahasa Yang Dominan Di Dalam Masyarakat Nah Pendekatannya Pewarisan Bisa Dilakukan Di Sekolah Bisa Juga Melalui Pembelajaran Di Masyarakat Ya Kan Pembelajaran Dilakukan Seintegratif Kontektual Dan Adaptif Baik Melalui Muatan Lokal Maupun Ekstra Kulikiran Bebas Sesuka Hati Nah Kalau Model B Itu Yang Ada Di Sulawesi Selatan Model B Itu Bisa Seperti Di Sumatera Utara Musa Tenggara Barat Karakter Bahasanya Seperti Kita Ini Di Sulsel Itu Ada 14 Bahasa Daerah Tapi Yang Mayoritas Itu Ada Empat Ya Tiga Ya Yang Pertama Makassar Kukis Toraja Itu Kemarin Sebenarnya Ada Mandar Mandar Itu Dulu Masuk Sulsel Tapi Terbisa Jadi Persoal Itu Kan Ya Pemarisan Ya Ini Yang Model B Daya Hidup Bahasa Tergolong Masa Sudah Rentan Ya Kan Bersaingkan Jumlah penutur Relatifannya Bahasa Yang digunakan Secara Bersaing Dengan Bahasa Bahasa Daerah Lain Jadi Antara Bahasa Makassar Dengan Bahasa Bugis Itu Kan Bersaing Kalau Saya Bertanya Misalnya Di Masyarakat Makassar Ini Yakinkah Semua penutur Bahasa Makassar Tidak Makassar Itu Kota Metropolitan Tempat Bertemunya Seluruh Suku ada Disini Juga Seperti Jakarta Mocurabaya Jadi Itu Yang Model B Itu Kita Punya Kalau Yang Model C Itu Adalah Seperti Yang Ada Di Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Nusa Tengah Timur Papua Daya Bahasa Yang Hidup Mengalami Kemuduran Bahkan Terancam Makan Bunah Jumlah Penudurnya Mulai Sedikit Persebarannya Terbatas Pembelajaran Bisa Dilakukan Melalui Komunitas Komunitas Tidak Harus Di Sekolah Itu Lumayan Berat Itu Resiko Pemerintah Pusat Dananya Makanya Luar Biasa Besar Iya Dan Alhamdulillah Kami Kemarin Sudah Melakukan Tahapan Revitalisasi Bahasa Daerah Khusus Bugis Makassar Toraja Bahkan Pembelajaran Yang saya Lakukan Sampai Bahasa Mandar Karena Karena Wilayah Kerja Balai Bahasa Sulap Selatan Itu Sulsel Dan Sulbar Jadi Mandar Ada Suma Di Akhir Kegiatan Itu Seharusnya Ada Festival Tunas Bahasa Ibu Semacam Perayaan Tapi Yang khusus Untuk Yang Mandar Kami Hanya Sampai Ke Pembelajaran Tidak Kami Lipatkan Untuk Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Karena Keterbatasan Dana Dananya Lumayan Besar Tapi Terbatas Jadi Mestinya Logikanya Kalau dua Provinsi Dananya Juga dua Ini Dana Yang Terbatas Walaupun Besar Tapi Sangat Terbatas Dan Alhamdulillah Tahapan Yang Kami Lakukan Dapat Berjalan Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Yang Sudah Ditentukan Bersama Sama Pemerintah Pusat Satu Hal Yang Saya Tahu Pak Terkait Revitalisasi Bahasa Daerah Ini Bapak Sudah Sampaikan Tadi Terkait Pemberian Materi Pembelajaran Di Sekolah Dengan Melalui Berbagai Komunitas Juga Nah Fakta Di Lapangan Pembelajaran Bahasa Lokal Di Sekolah Anggap Misalnya Sulsel Dan Di Tingkat Sekolah Dasar Dia Kan Cuma Dikasih Jata Dua Jaman Satu Minggu Efektif Enggak Pak Kalau Dari Kehidupan Seharian Saya Di lingkungan Saya Pak Anak Anak Ini Lebih Lebih Cepat Berkembang Pemahaman Bahasa Lokalnya Ketika Bermain Dengan Temannya Dibanding Di Sekolah Di sekolah Cuma Diajar Huruf Lontara Kalaupun Misalnya Berbicara Gurunya Juga Pake Bahasa Indonesia Nah Seperti Itu Karena Mungkin Dipikirannya Enggak Semua Anak 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 Paham Nah Mentaktisi Hal Seperti Itu Ada Sudah Ada Tidak Pak Metode Dari Balai Bahasa Sendiri Kalau Metode Pembelajaran Kami Tidak Punya Jadi Begini Tugas Dan Fungsi Kami Kan Dalam Pengembangan Pembinaan Pelindungan Bahasa Sastra Indonesia Dan Daerah Jadi Kalau Urusan Pembelajaran Itu Bukan Kami Tapi Perlu Kami Informasikan Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Alif Yang Pertama Harus Kita Ingat Mestinya Ketika Sudah Ada Peraturan Gubernur Kalau Tidak Salah Nomor 79 Tahun 2018 Atau Terbalik Saya Kurang Apal Itu Nomornya Itu Sudah Sangat Luar Biasa Kemarin Baru Dinas Pendidikan Kota Makassar Menerbitkan Surat Keputusan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah Yang Ditandatanganin Dan Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Itu Terobosan Yang Saya Apresiasi Luar Biasa Yang Harus Diingat Kalau Kita Mencari Ideal Untuk Pembelajaran Bahasa Apapun Tidak Bisa Hanya Dua Jam Di Sulsel itu Mohon maaf ya Saya Ini PR Bagi kami Sebenarnya Untuk mendorong Pemerintah Daerah Ketika Membuat Perda Bahasa Daerah Anggaplah Misalnya Pembelajaran Pembelajaran Muatan Lokal Atau Pembelajaran Bahasa Daerah Atau Pelestarian Dan Pelindungan Bahasa Terserah Apapun Namanya Tapi Intinya Pada Saat Berbicara Tentang Pembelajaran Bahasa Daerah Yang Harus Diingat Yang Pertama Siapkan Instrumen Yang Lengkap Supaya Tidak Mengingungkan Guru Di Lapangan Contohnya Apa Kalau Kita Membuat Perda Pelestarian Pelindungan Atau Pembelajaran Bahasa Daerah Di Sulawesi Selatan Yang Harus Disiapkan Yang Pertama Instrumen Instrumen Itu Apa Misalnya Pedoman Ejaan Bahasa Makassar Pedoman Ejaan Bahasa Bugis Pedoman Ejaan Bahasa Toraja Itu Harus Yang Kedua Harus Ada Tata Bahasa Baku Bahasa Makassar Bahasa Bugis Bahasa Toraja Yang Ketiga Apa Pedoman Pembuatan Modul Pembelajaran Bahasa Daerah Tadi Kamus Kamus Ada Dan Itu Harus Resmi Dan Itu Satu Terus Disitu Juga Harus Disiapkan Evaluasinya Seperti Apa Baik Termasuk Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Guru Bahasa Daerah Makassar Bahasa Daerah Bugis Bahasa Toraja Itu Apa Saja Emang Selama Ini Sudah Belum Ada Harus Sampai Kesana Jangan Setengah Setengah Kalau Hanya Sekedar Membuat Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Peraturan Apa Namanya Bupati Kota Tanpa Instrumen Yang Lengkap Kasian Guru Di Labangan Masalah Jam Jumlah 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 Mengajar Dua Jam Tiga Jam Itu Sangat Relatif Karena Pembelajaran Sekarang Tidak Harus Banyak Yang Jelas Kalau Pembelajaran Bahasa Daerah Yang Paling Efektif Justru Dalam Keluarga Justru Kita Harus Banyak Menyadarkan Para Wali Murid Orang Tua Kita Untuk Membentuk Apa Karakter Anak Yang Memiliki Apa Budi Bekerti Itu Dari Bahasa Daerah Selain Agama Kita Bicara Tentang Bahasa Daerah Bukan Bahasa Indonesia Jadi Ini Masukannya Sangat Butuh Didengar Sama Pihak Pihak Yang Terkait Dengan Pembentukan Kurikulum Kita Di Indonesia Terus Dari Beberapa Masukan Atau Yang Menjadi Instrumen Yang Harus Disiapkan Dari Pihak Pemerintah Daerah Maupun Pemangku Kebijakan Terkait Pelestarian Dan Repitalisasi Bahasa Ini Pak Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ada 14 Bahasa Lokal Bahasa Selatan Nah Dari 14 Bahasa Ini Sekitar Berapa Persensi Yang Sudah Sudah Butuh Direpitalisasi Menurut Balai Bahasa Atau Sudah Ada Yang Punah Menurut Bapak Kita Bicara Logika Ya Di Sulawesi Selatan Itu Ada Sekitar 14 Bahasa Daerah Logikanya Apakah Kita Perlu Merevitalisasi Bahasa Daerah Yang Penuturnya Hanya Satu Desa Misalnya Lebih Bermanfaat Mana Bahasa Yang Penuturnya Ada 4 Kabupaten 3 Kabupaten Nah Saya Balik Bertanya Kira Kira-kira Yang Mana Kira-kira Lebih Bermanfaat Yang Mana Kalau Penuturnya Terpat Contoh Bugis Makassar Toraja Bugis Penuturnya Minimal Misalnya Ada Sekitar 6 Kabupaten Misalnya Sementara Makassar Misalnya 3 Kabupaten Misalnya Kalau Toraja Misalnya Juga 3 Kabupaten Misalnya Sementara Ada Bahasa Daerah Yang Tidak Perlu Saya Sebutkan Namanya Tapi Termasuk 14 Bahasa Daerah Di Sulsel Namanya Si A Si 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 Misalnya Satu Penuturnya Atau Pemakai Bahasanya Hanya Sekitar 75 Yang Kedua Hanya Satu Desa Yang Berikutnya Hanya Satu Kecamatan Kira-kira Skala Prioritas Yang Sedikit Mau Punah Atau Yang Besar Yang Diamankan Tergantung Dari Saya Bertanya Begitu Dulu Kalau Jawaban Saya Kita Selamatkan Yang Banyak Dulu Banyak Dulu Sama Misalnya Kita Punya Uang Satu Karung Ada Satu Tas Isinya Juga Seratus Ribuan Ada Tiga Amplop Seratus Ribuan Pasti Yang Besar Dulu Kita Selamatkan Itu Logika Pemilik Kami Iya Kan Iya Jelas Dok Nah Karena Yang Perlu Kita Inikan Bahasa Bahasa Daerah Yang Penuturnya Sedikit Bukan Kita Apaikan Bukan Kita Tidak Revitalisasi Kalau Memang Pemerintah Daerah Mengadari Itu Karena Ini Merupakan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Silahkan Saja Alangkah Baiknya Tapi Kalau Memang Tidak Bisa Revitalisasi Karena Memang Tidak Pemerintah Daerah Dan Kami Pemerintah Pusat Itu Hanya Memantik Memancing Pemerintah Daerah Untuk Segera Melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah Supaya Tidak Purna Nah Kalau Misalnya Penuturnya Kalau Misalnya Di Indonesia Timur Hanya Ada Satu Keluarga Hanya Ada Lima Keluarga Ada Yang Seperti Itu Terjadi Ada Yang Hanya Tiga Ratus Penutur Di bawah Itu Pastikan Rentan Purna Itu Logika Logika Berpikir Semacam Itu Kita Tetap Pakai Berarti Tetap Dikembalikan Ke Pemerintah Daerah Apakah Dia Mau Identitas Daerah Dengan Bahasa Tapi Alangkah Baiknya Kalau Memang Tidak Mampu Merevitalisasi Sebenarnya Gampang Misalnya Gampang Revitalisasi Sebenarnya Membuat Lebih penting Lagi Difungsikan Kembali Misalnya Untuk Kegiatan Misalnya Upacara Adat Istiadat Tradisional Di sana Dimanfaatkan Yang bisa Bagaimana Cara Menularkan Silahkan Melewani RT Desa Boleh Tidak Harus Formal Resmi Tidak Harus Bunyinya Saja Prinsip Adaptive Regenerasi Yang penting Bisa Difungsikan Kembali Gitu Terakhir Saya minta Closing Statement Dari Bapak Terkait Repitalisasi Bahasa Daerah Di Solusi Selatan Termasuk Bagaimana Masukannya Buat Teman Teman Para Generasi Generasi Millenial Yang Maupun Gen Z Dan Gen Gen apa Ya Setelah Gen Z Supaya Bisa Lebih Mencintai Bahasa Lokalnya Termasuk Melestarikan Beberapa Kebudayaan Kebudayaan Mereka Sebagai Penutur Muda Oke Sesuai dengan Program Prioritas Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Ada Tiga Program Prioritas Yang pertama Adalah Kegiatan Literasi Yang kedua Pelindungan Bahasa Derah Yang ketiga Adalah Menginternasionalkan Bahasa Indonesia Yang perlu Kita Informasikan Pada Masyarakat Sulawis Selatan Khusususnya Dan Masyarakat Indonesia Yang harus kita Lakukan yang pertama Mari kita Bersama-sama Lestarikan Bahasa Derah Dengan Cara Ayo Mulai Sekarang Gunakan Bahasa Derah Dalam Keluarga Sebagai Sebagai Pembentuk Karakter Identitas Kederahan Dan Ayo Kita Utamakan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara Sebagai Identitas Bangsa Yang harus Kita Utamakan Sebagai Bahasa Nasional Kita Dan Sebagai Warga Dunia Harus Kita Menguasai Bahasa Asing Demikian Sedengar Balai Bahasa Sosial Ini Sedang Mengadakan Kegiatan Kemah Penulisan Cerpen Berbahasa Daerah Apakah Kemah Penulisan Cerpen Berbahasa Daerah Bagian Dari Merawat Tradisi Dan Melestarikan Budaya Terus Bagaimana Output Yang Diharapkan Dengan Diselenggarakannya Kemah Penulisan Cerpen Bahasa Daerah Kami Sedang Menyelenggarakan Kemah Pelatihan Penulisan Cerita Pendek Tunas Bahasa Ibu Salah Satu Bagian Dari Revitalisasi Bahasa Daerah Atau Salah Satu Bagian Dari Cara Merawat Bahasa Daerah Ini Kami Lakukan Tanggal 9 Sampai Tanggal 12 Januari Salah Satu Persiapan Untuk Peringatan Hari Hari Ibu Internasional Karena Apa Karena Keberhasilan Revitalisasi Bahasa Daerah Indonesia Itu Tahun 2023 Tahun Ini Kita Ditunjuk Menjadi Kohos International Mother Language Day Ya Atau Pengarah Hari Bahasa Ibu Internasional Itu Nanti Akan Dilaksanakan Di Paris Nah Itu Dilaksanakan Selama Empat Hari Melalui Prosedur Prosedur Yang Sudah Melalui Tahapan Tahapan Yang Sudah Kita Inikan Sudah Kita Rencanakan Misalnya Kegiatan Kemah Itu Awalnya Tanggal 27 Desember Yang Lalu Kita Sudah Rapat Menyamakan Persepsi Antara Pusat Dan Daerah Artinya Dari Badan Pengembangan Dan Pemindahan Bahasa Dengan Kepala Kantor Balai Bahasa Seluruh Indonesia Tanggal 2 Sampai 7 Januari Kemarin Kita Menyampaikan Undangan Yang Diundang Peserta Maupun Yang Menjadi Tutor Atau Kurator Nah Tanggal 10 Sampai 13 Itu Kegiatan Pelatihan Waktu Pelatihan Termasuk Hari ini Masih Pelatihan Dan Penutupan Nah Tanggal 14 Sampai 17 Januari Konsultasi Secara Daring Dengan Kurator Jadi Beserta Nanti Setelah Pulang Harus Melakukan Konsultasi Dengan Kurator Tanggal 18 Sampai Tanggal 22 Januari Penyuntingan Tim Dari Pusat Pengembangan Pembinaan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Badan Bahasa Tanggal 23 Januari Sampai 7 Februari Pengatakan Atau Proses Cetak Tanggal 10 Februari 2023 Selesai Cetak Harapannya Nanti Akan Terkumpul Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Indonesia Menjadi Antologi Cerita Pendek Berbahasa Derah Nah Ini Nanti Akan Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Dari Bahasa Indonesia Akan Diterjemahkan Kedalam Bahasa Asing Yang Berlaku Di PBB Misalnya Inggris Arab Mandarin Perancis Sepanyol Misalnya Semacam Itu Ini Nanti Akan Dipamerkan Di Paris Agar Diketahui Orang Luar Ternyata Indonesia Tidak Hanya Jakarta Indonesia Bukan Hanya Bali Yang Dikenal Ternyata Ada Di Sulawes Selatan Nah Perlu Kami Informasikan Di Sulawes Selatan Sebenarnya Ini Kegiatan Ini Satu Provinsi Awalnya Ditunjuk Sekitar 8 Sampai 10 Orang Pemenang Dari Festival Tunas Bahasa Ibu Baik Di Tingkat Provinsi Maupun Di Tingkat Kabupaten Kami Hanya Mengambil Empat Kabupaten Yang Menyelenggarakan Revitalisasi Bahasa Daerah Satu Kabupaten Goa Yang Dua Kabupaten Baru Yang Ketiga Kabupaten Banteng Yang Keempat Kabupaten Pare Hanya Ini Pemenang Dari Putra Putri Ini Yang Saya Ambil Dan Pesertanya Harus Siswa Yang Berbakat Dan Pemenang Satu Dua Dari Ini Ada Delapan Yang Didik Ini Dan Ini Memang Bukan Jadi Pesertanya Bukan Abal-abal Jadi Pemenang Dan Orang-orang Bagus Dari Keempat Kabupaten Yang Melakukan Festival Tunas Bahasa Ibu Melalui Proses Pembelajaran Yang Sesungguhnya Di Empat Kabupaten Tadi Berarti Mereka Sesuai Dengan Bahasa Masing-masing Jadi Kebetulan Yang Kempat Itu Kan Hanya Baca Bukis Dan Baca Toraja Nah Ternyata Di Toraja Itu Tidak Menyelerakan Revitalisasi Bahasa Daerah Tidak Melakukan Apa Namanya Festival Tunas Bahasa Ya Nggak Mau Saya Ya Saya Tidak Mau Luarannya Dari Kegiatan Tersebut Adalah Ada Kumpulan Cerita Pendek Berbahasa Daerah Yang Telah Dikurasi Oleh Kurator Dan Disunting Dengan Baik Oleh Tim Penyunting Jumlah Minimal Kumpulan Cerpen Yang Dihasilkan Tidak Ditetapkan Sangat Bergantung Pada Produktivitas Dan Kreatitas Para Kemah Cerita Pendek Tadi Luaran Ini Adalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerita Para Tunas Bahasa Ibu Ya Itu Nah Bagi Yang Mau Misalnya Mengikuti Pak Gimana Ada Prosedur Atau Ada Proses Pendaftaran Kalau Misalnya Biasanya Kami Itu Proses Revitalisasi RBD Revitalisasi Bahasa Daerah Yang Sudah Kami Lakukan Pertama Kami Berkoordinasi Pertama Kami Sosialisasi Dulu Dengan Seluruh Kepala Dinas Di Seluruh Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Ini loh Kegiatan Revitalisasi Ini Materi Yang Di Utamakan Adalah Ini Sudah Sosialisasi Terus Kami Minta Keseluruh Kepala Dinas Untuk Mengirimkan Guru Master Guru Master Guru Master Ini Kami Latih Empat Hari Ada Tujuh Mata Pelajaran Puisi Bidato Menulis Cerita Pendek Komedi Tunggal Terus Menulis Aksara Daerah Terus Menyanyikan lagu Berbahasa Daerah Kalau memang ada Kalau di Jawa itu Masa Cepat Setelah dididik Guru Master Dia Punya Kewajiban Mengimbaskan Kepada Peserta Ke guru MGB Di Kabupaten Kabupaten Itu MGB Ini Yang Akan Menyampaikan Lagi Guru Guru Bahasa Daerah Yang Memberi Pembelajaran Kesiswa Sudah Diberi Waktu Sekian Ini Proses Kita Pemantauan Kita Kirim Untuk Memantau Apa Betul Melaksan Ini Apa Tidak Bagaimana Cara Pembelajaran Bahasa Daerah Ini Bagaimana Cara Pembelajaran Menulis Cerpen Bagaimana Pembelajaran Menulis Apa Namanya Cerita Pendek Puisi Bagaimana Dia Membelajarkan Apa Misalnya Mendongeng Pidato Dan Sebagainya Setelah Itu Evaluasi Baru Mereka Mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kecamatan Dari Tingkat Kecamatan Naik Tingkat Kabupaten Nah Tugasnya Balai Bahasa Membuat Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Berarti Memang Dilakukan Sejahat Tapi Ternyata Tahun Ini Baru Empat Kabupaten Yang Konsisten Terima Dilihat Dari Perhatian Pemerintah Luar Biasa Cuma Tempat Ini Yang Luar Biasa Belum Saya Memaklumi Hal Semacam Itu Mungkin Belum Merupakan Program Prioritas Bagi Mereka Mungkin Lebih Mementingkan Ekonomi Atau Yang Lain Terima Kasih Telah Mendengarkan Podcast Harian Reket Rizsel Bersama Saya Alif Kors Hari Ini Dan Terima Kasih Kepada Bapak Dr. Yanni Fariano MPG Selat Kepala Balai Bahasa Provinsi Selatan Sampai Jumpa Di Podcast Harian Reket Berikutnya Terima Sampai 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 Sampai